Intro Karena hidup ini sebentar Apa gak boleh kita punya cita-cita memiliki perusahaan yang banyak Sehingga bisa menampung orang Sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang Gak apa-apa Asalkan kau tahu Bahwa kau akan meninggalkan semua itu Kita tidak terpedaya Anak tahu perusahaan ini akan antinggalkan Makanya anak berusaha Untuk membuat perusahaan Memberikan manfaat kepada orang Pahalanya itu yang anak harap Kita lihat Abdurrahman bin Auf Kaya raya Sekali sedekah 700 sekor ontang Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Awal hidup beliau di Medina Beliau miskin Dan di akhir hidupnya beliau kaya Kemudian miskin lagi Sallallahu Alaihi Wasallam Di akhir hidupnya beliau pernah korban jamaah 100 ekor ontang Bukan satu kambing Ketika haji wadak beliau Beliau punya rizki Beliau bawa 100 ekor ontang Beliau potong Dimina Dipotong sendiri 63 ekor Gak apa-apa kau kaya silahkan Tapi tidak Apa ya Tidak tertipu dengan kekayaan itu Jangan sampai kekayaan itu Membuat engkau lupa Dengan Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Pernah suatu hari Masjid Nabah itu ada sahabat Lagi ngobrol masalah kekayaan Lalu Nabi keluar dari rumah Nabi berkata Gak apa-apa kekayaan itu Catatannya bertakwa Catatannya bertakwa Apa bertakwa itu Harta yang didapat Kekayaan yang dia tumpuk itu Akan membantu dia semakin dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kita lihat Kekayaan yang dipegang oleh orang Gak bertakwa Dengan hartanya dia berzina Dengan hartanya dia sabu-sabu Narkoba Dengan hartanya dia minum-minuman Ketika kekayaan itu Tanpa ketakwaan Jadi kaya itu boleh Silahkan Dan harapan kita umat Islam Kaya semuanya Zuhud Istilah Zuhud Zuhud itu bukan berarti Orang miskin Ada orang yang miskin Yang mungkin dia kerjaannya Sangat hina Tapi hatinya cinta Azama dunia Tapi ada orang yang Kaya raya Yang memiliki perusahaan Banyak Tapi dia orang yang paling Zuhud Terhadap dunia Zuhud itu artinya Meninggalkan sesuatu Yang tidak Bermanfaat Di akhirat nanti Kalau kekayaan ini Bermanfaat Kalau saya buka perusahaan Satu Dua Tiga Bermanfaat buat akhirat kita Ini orang yang Zuhud Karena dengan dia Kaya raya Dia bisa bangun Masjid Dia bisa bangun Pesantren Dia bisa menampung Anak yatim Dia bisa berbagi Dengan masyarakat Dan ini Sebagai sarana Dan bukan Tujuan Tujuan kita Tetap Akhirat Dan kita tahu Semuanya bakal mati Coba tunjukkan Orang paling kaya Sesemalang Kemana dia sekarang Sudah banyak yang mati Mereka Kita lihat Indonesia Siapa dulu pemimpin Indonesia Bapak Soekarno Kemana Bapak Soekarno Cerita Dulu Ada orang namanya Soekarno Dulu Sekarang gak Kemudian ganti Pak Harto Berapa tahun Pak Harto Memimpin 30 tahun lebih Sekarang kemana Pak Harto Yang kaya raya Bapak Presiden kita Gak ada Dulu Ada orang namanya Suharto Dulu Sekarang sudah habis Ganti Kemudian Bapak Abdurrahman Wahid Bapak Habibi sebelumnya Alhamdulillah beliau masih hidup sekarang Begitu pula yang ada sekarang Bapak Jokowi Presiden kita Akan jadi cerita juga Kita sama Dulu pernah ada orang kaya Berarti semua ini hanya sarana Nanti Akhiratlah Kehidupan yang sebenarnya Jadi silahkan kaya Harapan anda semua yang ada di masjid ini Jadi orang kaya Yang bertakwa Tiap orang paling tidak punya tabungan 1 miliar Amin Masya Allah Kalau suruh amin Nam Barak Allahikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!